Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya Request permintaan Video penyembelahan Pembedahan Klinci Untuk ikhtiar terapi klinci Yaitu pasien Berinisial ARP Dari Kramatwatu Serang Dari Kramatwatu Serang Bahwa nanti Penyakit-penyakit Yang terlihat di klinci Adalah penyakit-penyakitnya pasien Yang terpindah ke klinci Atas izin Allah Nanti kita Cek semuanya Dari Organ tubuh bagian Luar Luar Dagingnya Sama bagian dalam Dalam perut itu juga Dan organ-organ lainnya Nah ini contoh-contoh Apa namanya Penampakan penyakit yang kebindah ke klinci Ini saya sebutkan mulai Ini ada gelembung masuk angin Ini banyak sekali gelembung masuk angin Ini di area dada Di dada gelembung masuk anginnya Banyak sekali Ini Terus di perut juga ini banyak Di perut-perut gini juga banyak Gelembung masuk anginnya Terus di belakang sini juga Ini belakang sini Di apa namanya Boyok Mohon maaf di atas pantat Misalkan Terus di bagian bokong pantatnya Juga ini banyak Gelembung masuk anginnya banyak Di lutut sini juga Gelembung masuk anginnya banyak Lutut kanan ya Lutut kiri tidak Ada ya Cuma sedikit Maksudnya yang sebelah kiri Ini gelembung masuk anginnya banyak Bahwa gelembung masuk angin Adalah Masuk angin yang sudah lama Sudah sangat lama Masuk angin yang sudah sangat lama Masuk dalam tubuh Dan tidak bisa keluar Akhirnya lama-kelamaan Jadilah gelembung masuk angin yang seperti ini Ketika sudah menjadi gelembung masuk angin Seperti ini Misalkan dikerik Dikerik punggungnya Atau dikerok punggungnya Itu Bisa dibilang tidak mempan Karena yang namanya dikerik itu Menyembuhkan masuk angin Masuk angin yang masih baru Yang masih baru Satu hari dua hari Ini gelembung masuk angin Sudah sangat lama sekali Sudah merekat dengan daging Dengan kulit Dengan seni tulang Maka dikerik itu Bisa dibilang tidak mempan Namun alhamdulillah Dengan doa Insya Allah mempan seperti ini Atau cara manual yang Lumayan mempan lagi Dengan cara dipekam Pekam profesional tentunya Ini dengan doa Insya Allah ini kepindah Kepindah kesini Mempan Mempan Ke gelembung masuknya Kepindah Ini banyak sekali Gelembung masuk angin Bisa mengakibatkan Sistem kekebalan tubuhnya turun Taya tahan tubuhnya lemah Bisa menyebabkan Badan lemas Badan panas Demam Panastis Masuk angin Mudah masuk angin Terus juga bisa menimbulkan Bahaya penyakit-penyakit yang lainnya Mudah terjangkit penyakit yang lainnya Karena sistem Imunitasnya Lemah Terus juga Gelembung masuk angin Bisa menyebabkan Mengeringnya Pelumas pada sendi tulang Jadi sendi tulangnya pada kering Makanya ini di tulang Tulang ekor Tulang belakang ini pada merah-merah Seperti ini Ini karena Pelumasnya pada kering ini Pelumas kering seperti ini Sehingga Bisa menyebabkan tulang-tulang linuk Pada linuk Dan ini mudah-mudahan Sedikit-sedikit Berangsur-angsur Kebina-kebina ke kelinci semuanya Mudah-mudahan Tuntas semuanya ya Biar Pasienya diberikan kesehatan Dan Dijauhi dari Gelembung masuk angin yang Yang Bisa menimbulkan Banyak penyakit ini Kemudian di kaki Ini kaki ada penyumbatan darah ini Ini bisa menyebabkan Asam urat Apa mudah kesemutan Kaki Pegel Seperti hanya lutut Banyak Gelembung masuk anginnya Juga menyebabkan Mudah kesemutan Mudah sakit kakinya Misalkan Kayak Pada akhirnya Bisa menimbulkan Penyumbatan darah seperti ini Bisa menimbulkan Asam urat nanti Ini Gelembung masuk anginnya Banyak juga Kemudian di area Belakang sini ya Di belakang Leher Atau di belakang kepala Ini ada Kayak geji Warnanya agak kuning Agak kekuiningan Ini biasanya karena Lemak Lemak jahat Atau kolesterol Ini Makanya penderita kolesterol Itu kan Rasa pegel Panas Sakitnya itu Di bagian belakang Belakang leher Atau di punggung Atau belakang kepala Ini juga sepertinya ada Gejala-gejala ke arah sana Mudah-mudahan ini Lemak sampah Atau kolesterolnya ini Kepindah keklinci Sehingga Mudah-mudahan aman ya Di bagian belakangnya aman Untuk itu Yang seperti ini Bisa disertikan Untuk referensi ke depan Bahwa ke depannya Jangan makan-makan Yang mengandung Lemak-lemak jahat Seperti itu Seperti Makan-makanan Yang Makan-makanan Gorengan Yang digoreng Dengan minyak bekas Itu juga Tidak baik Tidak baik Untuk penerita Kolesterol Penyakit-penyakit Darah lainnya Juga Nah ini Cairan asam lembunya Banyak ini Ini sudah terlihat Banyak cairan-cairan Ini Kita tumpahkan ya Satu Tiga Nah itu banyak Cairan asam lembunya Banyak Cairan asam lembunya Itu bisa menyebabkan Perut mual Pengen muntah Tapi tidak muntah-muntah Seperti itu Terus juga bisa menyebabkan Perut kembung Perut mengeras Terus Cairan asam lembunya Satu saluran Dengan Cairan asam yang ada di otak Jadi ketika cairan asam lembunya naik Maka cairan asam Pada otaknya juga naik Sehingga bisa menyebabkan Sakit kepala migren Atau vertigo Makanya Penderita emah Yang banyak cairan asam lembunya Nanti lama-kelamaan Bisa mengakibatkan Sakit kepala migren Atau vertigo Mudah-mudahan Cairan asam lembunya Sudah beransur-ansur Dipindah ke klinci Jadi harapannya ya Pasien beransur-ansur Diberikan kesembuhan Orang Allah Dari Dari bahaya Meningkat Meningkatnya Cairan asam lembunya Cairan asam lembunya Kadang disebabkan Karena Masuk angin Karena telat makan Misalkan Atau Bekerja dalam keadaan lapar Keadaan lapar Tapi masih tetap Aktivitas kerja Itu juga Bisa bikin Cairan asam lembunya naik Kemudian ini Paru-paru Paru-paru sepertinya Agak layu ini sebetulnya Walaupun tidak begitu kotor Namun agak layu Biasanya disebabkan Karena Ya asap ya Asap-asap rokok Asap-asap kendaraan Asap obat nyamuk Misalkan Atau Asap-asap kimia lainnya Misalkan Tapi mudah-mudahan ini Ini ada Flag juga sedikit Hitam-hitam Seperti ini Ada flag sedikit Ya mudah-mudahan Disembuhan oleh Allah Di area paru-parunya juga Supaya bersih dan Supaya segar lagi Amin Kemudian di Ini organ hati Ini organ hati Insya Allah Bersih-bersih saja Insya Allah Terus lambung Nah ini lambung Kurang bagus ini Pembuluh darahnya Terjadi penyumbatan darah Seperti ini Ini bisa mengakibatkan Lambungnya mengeras Mengeras Sakit Atau terasa penuh sesak Nah ini mudah-mudahan Juga dinormalkan Distabilkan lagi Lewat doa terapi Linci Untuk area lambungnya Biar sehat Amin Amin Kemudian di Usus Nah ini usus Ada Ada namanya Radang usus Yang putih-putih Seperti ini Yaitu Biasanya disebabkan Karena terlalu banyaknya Sisa-sisa makanan Yang menempel Di dinding-dinding usus Makanan-makanan yang Kurang menyehatkan tentunya Seperti mejin Atau mungkin pengawet Atau Makanan zat kimia Yang harinya bisa menyebabkan Sari awan pada usus Ini ada lagi Satu Dua Dicek lagi coba Sepertinya cuma dua Sepertinya Ya Mudah-mudahan Radang ususnya Kebindah-kebindah kelinci Jadi harapannya ya Radang pada ususnya Perangsur-angsur sembuh Kemudian Ini di area Kantong kencing Ini kantong kencing Ini kantong kencingnya Keliatannya bersih Tapi Seperti lihat Di dalamnya kotor Ini banyak penyakit di dalam Sini ya Kita pelan-pelan lihat Nah ini ada serbuk-serbuk Kotoran ini Kita lihat Ini serbuk kotoran Nanti sudah mulai hancur ini Nah ini Nah itu serbuk-serbuk Ini serbuk-serbuk kotoran Ini yang Bikin penyakit tentunya Pada kantong kencing ini Kantong kemihnya Sehingga prosesnya terganggu Prosesnya Terjadi penyumbatan-penyumbatan Sehingga ya Tentunya Sangat mengganggu Aktivitas Dalam Buang air kecil Nah kemudian Bahwa ketika Aktivitas buang air kecilnya Terganggu Kantong-kantong kencingnya Kantong kemihnya kotor Pastinya nanti Proses-proses Dan saluran-saluran Dari area Mungkin selangkangan Atau pinggang-pinggang Itu juga bisa mengalami Kesakitan juga Nah mudah-mudahan Ini sudah pada Kebina-kebina Keklinci Sehingga Bismillah Mudah-mudahan Kandung kemihnya Biar bersih Biar bersih Prosesnya Biar bersih Biar bersih Seperti itu ya Amin Ginjal Ini ginjal Ini ginjal Ada penyumbatan Pembuluh darah ini Ginjalnya juga kotor Bahwa air kecing Itu kan berasal dari ginjal Ini dari ginjalnya Sudah kotor Seperti ini Ini penyumbatan Pembuluh darah Pada ginjal Kotor Jadi Air kecing Dapat Pasokan cairan Dari ginjalnya Juga kotor Jadi Lewat rapi kinci Selain mendoakan Kantong kemihnya Kandung kemihnya Bersih Juga kita doakan Area ginjalnya Juga biar bersih Jadi biar Semua organ-organnya Kita bantu doa Supaya Stabil Normal Bersih Semuanya Seperti ini Juga ini ada Warna kayak Agak kuning Kekuningan Seperti ini ya Kekuning-kekuningan Di area ginjal Itu juga mengganggu Mengganggu ginjal Seperti ini Kuning-kuning Lemak Atau kolesterol Pada bagian Punggung Belakang kepala Yang tadi itu Ini juga sama Gajih Gajih kotor Yang warna kuning Bahwa gajih Harusnya warnanya putih Ini area sini Juga ada Penyumbatan Penyumbatan Pemuludahnya Pada ginjalnya Ini ginjal Ini juga Ya dan Semua ini Yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan Semua penyakitnya Kepindah-kepindah Semua keklinci Semua penyakit Pada titik-titik Tertentu Di beberapa-beberapa Bagian organ ini Mudah-mudahan Kepindah semuanya Keklinci Atas izin Allah Kita Senantiasa Ikhtiar Dengan intensif Dengan Proses yang bertahap Mudah-mudahan Tentunya kita Barang-barang Mendoakan Agar Diberikan Sembuhnya Dengan sesegara mungkin Atas izin Allah Amin Cukup sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh